Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Balik lagi bersama saya, Eri Junior alias Nabil disini Nah, kali ini saya akan memberitahu anda Sesuatu yang cocok untuk anda Yang suka jalan-jalan nih guys Terutama yang suka camping Apalagi bagi anda yang tidak bisa lepas dari gadget saat jalan-jalan nih guys Nah, sesuatu tersebut adalah Ini dia guys Ini adalah powerbank berkapasitas besar dari Vivan ya guys Powerbank ini bernama Vivan Powerbank VPB B50 ya guys Dengan kapasitas 50.000 mAh ya guys Pasti cocok banget untuk perjalanan panjang Bisa mengecas beberapa gadget sekaligus ya guys Apalagi dengan 50.000 mAh ini sudah disupport dengan Qualcomm Quick Charge 3.0 Yang bisa mengecas hingga 65W Quick Charge ya guys Fast Charge gitu Dan juga powerbank ini sudah bisa support Mengecas laptop guys Bagi anda yang jalan-jalan membawa laptop Ya guys, tapi di tempat yang ada 7 tersebut Di sekitarnya tidak ada colokan gitu Ya udah, berarti benda ini cocok untuk anda Selain dari itu tadi Powerbank ini memiliki fitur bawaan yaitu LED Flashlight guys Ada center di powerbank sini guys Ini pasti cocok banget buat anda yang suka camping ya guys Malem-malem Center ini katanya memiliki 3 tingkatan kecerahan Yang bisa diatur sendiri nanti Oke, langsung saja kita unboxing ya guys Oke, unboxing kita mulai dari Melepas plastik segelnya dulu Oke, di dalam sini terdapat Box kecil misterius Ya kan, kita taruh sini dulu Nah, terus ini ada toko utamanya nih guys Kita keluarin dari sini Toko utamanya Nah, sekarang kertas-kertasnya ini ada Nih, kartu garansi Yang pastinya ini wajib kita simpen Karena powerbank ini memiliki garansi total hingga 18 bulan 18 bulan atau enggak 1,5 tahun ya guys Oke, ini kita simpen aja di sini Terus ini ada manual Bagi anda yang masih bingung Atau pengen baca-baca aja Silahkan Oke, jadi di box ini sudah tidak ada apa-apa Selain itu Tidak kosong Nah, ini ada unitnya Terus ini kita buka Ini ada apaan Oh, ternyata ada Ini guys Kabel chargernya guys Tuh Kabel chargernya ini Itu-itu type-C Ke type-C ya guys Tidak ada palanya Tidak disediakan palanya Jadi Ya, good luck cari Kepala charger yang type-C Itu type-C ya guys Oke, ini kita simpan dulu kabelnya Dan kita akan unboxing Si toko utamanya nih guys Si Vivan Powerbank VPB B50 ya guys Nah, ini dia Sosok dari Vivan Powerbank VPB V50 ya guys Jadi dari tampilannya Ini tuh full hitam semua Terus volume-nya ini Build quality-nya ini Plastik ya guys Tapi nggak berasa Tapi ini plastik yang premium guys Tenang aja Terus di atas sini Itu ada 5 port ya guys 5 port Tiga port ini merupakan USB type-A Ya kan Dengan dua portnya merupakan fast charging Yang satu yang nggak Terus ada dua port lagi Yang satu port micro USB Ini tuh input doang ya guys Terus ada USB type-C input dan output juga ya guys Jadi ada tiga Tipe A Dan Satu micro USB Satu micro USB yang disini Terus ada satu USB type-C Ini tombol power-nya guys Nah, terus yang ada di atas sini Ini ditutup plastik ini Merupakan Indikator Indikator LED ya guys Jadi ini bisa menunjukkan Presentasi Baterai yang ada saat ini ya guys Oke Kita buka aja Satisfying Jadi seperti ini Tampilan atasnya Kalau tampilan sampingnya Disini ada Flashlight Center Dan Nyalainnya gimana nih Sebentar Tuh Menyala Ada indikatornya Indikatornya ini berapa persen 57% ya guys Indikatornya itu 57% nih Terus cara nyalain Flashlightnya gimana nih Kita tahan lama kah No Nyalainya guys Kita tahan lama Tuh Terus disini kan katanya ada 3 tingkatan ya Bancar gantinya Oh Tuh Tuh lihat tuh Yang tadinya itu warna kuning Sekarang jadi Warna putih Dan Lebih terang Kita ganti lagi Oh Tuh Yang ada tingkatan Cahayanya Itu ya mode yang warna putih doang Ini kan Tingkat yang Agar rendah nih Terus tinggi Dikit Ya kan Oh Jadi ada 3 mode itu Mode yang warna kuning Satu Terus yang kedua Yang Putih Yang Putih Yang kecil ya guys Yang redup Terus ketiga yang Lebih cerah cahayanya Oke Cuma 3 mode itu doang Oh iya satu lagi Saya lupa Memberitahu Kalau disini ada Handle Handle ini terbuat dari karet Jadi lebih fleksibel Bisa memudahkan Ketika dibawa kemana-mana Kita bisa angkat gini Terus kalau kita Taruh di tempat Itu jadi gak mengganggu ya guys Oke guys Kali ini Sekarang kita akan Tes charge ya guys Kali ini kita akan Menge-charge Dua Dua HP ya guys Kita akan Tes menggunakan Poco M3 Dan Redmi Note 9 Pro ya guys Oke Perbedaan untuk ini adalah Yang Poco M3 ini Bisa support Hingga 18W Fast Charge ya guys Nah Kalau yang ini Redmi Note 9 Pro Bisa support Hingga 33W Mi Turbo Charge ya guys Pertama kita akan Menguji coba Port Type-C nya dulu ya guys Dan Subject pertama kita Oke guys Bisa keliatan Di sini Kalau Dia itu bisa Fast Charge Di Poco M3 ini Berarti Dia bisa support 18W Oke Selanjutnya Kita akan menguji Redmi Note 9 Pro ini Apakah di Power Bank ini Bisa mengaktifkan Mi Turbo Charge Yang ada di sini Ternyata tidak guys Hanya Quick Charge Doang ya guys Jadi Dia tidak bisa Mengaktifkan Mi Turbo Charge Yang Nge-charge 33W ya guys Berarti Cuma 18W Tadi aja Setelah test yang Port USB Type-C nya Kita akan Mencoba Test Yang USB A nya guys Oke Untuk yang Bobo ini Tentu aja Ini Enggak Fast Charging Kita akan Coba yang Birunya aja Yang Sudah pasti Fast Charge Oke Subjek Pertama Poco M3 Oke Isi daya Cepatnya Menyala Selanjutnya Redmi Note 9 Pro Apakah bisa Menyalakan Mi Turbo Charge 33W Dari HP ini Wah Bisa guys Seperti yang Anda Lihat Mi Turbo Charge Aktif Berarti Dia itu Bisa Ngecas Hingga 65W Bolak-balik Lagi Dia bisa Ngecas 65W Juga Powerbank nya Oke Kesimpulannya Adalah Vivan VPB B50 Ini adalah Powerbank Berkapasitas Besar Yang sangatlah Worth it Untuk kalian Beli Dia itu Worth it Buat jalan-jalan Biasa Worth it Buat FMP Lagi malem-malem Saya terbantu Dengan fitur Lampu LED Ini Bagus Wajib Kalian punya Jika Anda Orangnya suka Jalan-jalan Pasti Dijamin aman Oke Sekian Video Kali ini Jangan lupa Like Comment Dan subscribe Dari video ini Kita bertemu lagi Di video selanjutnya Ciao Ciao xe S Till 0 Ap R R 5 5 5 6 Sub indo by broth3rmax